Bismillahirrahmanirrahim 101 ya 101-103 berarti saya 100-104 silahkan dibaca wa'anumin salamah dan ha'anumin salamah radiyallahu ta'ala andaha qalat berkata kultu wa'aku berkata ya Rasulullah wa'i Rasulullah imra'atun seorang wanita asyidhu sa'arara si yang banyak rambut kepalanya asyidhu yang banyak yang banyak rambut kepalanya kepalaku apaan buduhu apakah aku melepaskan menguraikannya apakah aku menguraikannya untuk nabi jilabat wafih riwayah dan dalam riwayat lain walhayidah dan haid terus maka berkata tidak di nama yakdiki setelahnya mencukupkan denganmu antah sia untuk mencidu ala roksiki atas kepalamu salasa tiga kali khasaya cidukan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahabihi wa man wala wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'ad baik kita melanjutkan masih membahas tentang masalah bab 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 mandi besar atau mandi wajib hadis yang ke-104 kalam sunifu rahimahullah ta'ala al-hafidh bunah hajar yang ber tahun 852 hijriah 852 hijriah rahimahullah warahmatan wasi'ah dari umu salamah istri nabi s.a.w. bila mengatakan kultu aku mengatakan ya rasulullah wahai rasulullah ini sungguhnya aku imra'atun adalah seorang wanita asyuddu aku tidak artinya apa? sangat sangat dihapus bukan sangat asyuddu itu mengikat syadda yasyuddu mengikat maka asyuddu disini fi'il syadda yasyuddu ini fi'il mafulnya apa? sya'ro sya'ro berasal dari kata syadda syadda yasyuddu syadda yasyuddu dalam hadith la yushaddu rihal la tu syaddu rihal illa illa salatati masajid tidak diikat jadi syadda yasyuddu ini mengikat ini aku adalah wanita yang mengikat sya'ro roksi rambut kepala maksudnya rambutnya di kepang di kepang afa'an afa'an kuduhu apakah saya harus menguraikan hu syar menguraikan rambut tersebut makanya apakah saya harus ngudari ya katanya lihus liljana bati untuk mandi junub wafir waitan dalam rewet yang lain pelhayu bati dan juga dan juga manihed dan juga manihed maka nabi sallallahu sallam la tidak in nama sesungguhnya yakfiki cukup bagimu antahfi untuk menuangkan ala roksiki di atas kepalamu salasak hasayatin tiga kali tuangan tiga kali penuangan penuangan akhir baik maka hadis ini memberikan pelajaran ya faedah ya tenang faedah faedah disini adalah bahwasanya bagi wanita yang rambutnya di kepang maka tidak harus melepaskan atau menguraikan ikatan rambutnya tidak harus melepaskan atau menguraikan ikatan rambutnya mungkin rambutnya panjang kemudian diikat atau apa atau di kepang atau apa ya pokoknya diikat lah diikat rambutnya maka tidak harus tidak harus dia menguraikan rambutnya dengan syarat dengan syarat dia memiliki prasangka bahwasanya tanpa dilepas airnya sudah bisa merasap ke kepala dengan syarat dengan syarat apa dia punya prasangka ya zon kawi zon galib bahwasanya air sudah meresap ke dampal tapi kalau prasangkanya tanpa dilepas air tidak bisa masuk maka wajib dilepas maka wajib apa dilepas jadi melepas tidak melepas ini berhubungan dengan apakah air itu masuk ke dalam ya ke dalam kepala ke dalam sela-sela rambutnya atau tidak kalau misalkan dia mengira masuk kok maka tidak harus tidak wajib tapi kalau misalkan wah ini tidak bisa masuk maka wajib maka kewajiban menguraikan rambut kepala menguraikan ikatan dari rambutnya itu bukan karena ikatannya tapi karena airnya bisa masuk tidak maka disitu karena ada riwayat yang lain bahwasanya apa namanya ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang dia mengepang rambutnya maka Nabi SAW mengatakan dilepas uraikan maka hadis tersebut dibawa keranah ketika dia tahu bahwasanya air tidak bisa masuk supaya apa tidak ada hadis yang terbuang tidak ada hadis yang terbuang baik dan itu adalah dalam Mata Shafi atau yang lain ada perincian misalkan seperti Mata Muhammad Muhammad mengatakan tidak diwajibkan secara eh tidak diwajibkan secara secara mutlak ya baik tapi akan menjadi problem ketika dihadapkan dengan dengan hadis ini baik kemudian hadis yang ke-100 berikut iman kemudian kembali dulu ke hadis 104 tadi itu fayda pertama ya tentang masalah hukum menguraikan ikatan rambut kemudian yang kedua disunahkan tetap disunahkan untuk menguraikan rambut yang terikat tetap disunahkan untuk menguraikan rambut yang terikat ya alasannya mengapa alasannya adalah supaya keluar dari khilaf orang yang apa namanya mewajibkan untuk menguraikan ya alasannya adalah apa namanya keluar dari khilaf apa namanya pendapat yang mungkin mewajibkan untuk diuraikan ataupun alasan yang lain adalah supaya semakin kuat prasangkanya air bisa bisa masuk baik hadis yang ke-105 kalm dari Sayyid Aisyah radiyallahu ta'ala kalat beli mengatakan kalah rasulullah bersabda rasulullah s.a.w. ini sungguhnya sungguhnya aku yaitu sungguhnya nabi la uhillu tidak menghalalkan maksudnya disini tidak menghalalkan berarti ya mengharamkan al masjidah masjid liha idin bagi wanita had wala junubin tidak pula bagi orang yang junub rawahu abu dawud hadis suratkan oleh imam abu dawud sohahahahu ibnu huzaimah dan disuruhkan oleh ibnu huzaimah baik maka hadis ini membahas tentang hukum orang yang had ataupun junub untuk berada di dalam masjid maka disini ada dua kondisi yang pertama adalah dia berdiam disitu dalam artian berdiam ini dia berada di masjid untuk beberapa waktu ya apa namanya untuk beberapa waktu disitu bukan hanya melewati tapi dia diam disitu atau gak harus diam dia berada disitu tapi dia bergerak terus tidak tujuannya hanya lewat ya atau mungkin ngambil sesuatu terus langsung keluar enggak tapi dia berada disitu muter aja misalkan itu juga masuk dalam kategori berdiam diri yang dibahasakan dengan al-muqs mim kaf tak mux ya muxun ya al-muqs atau berdiam diri di masjid atau yang sehukum jangan berdiam diri seperti dia bergerak terus tetap di dalam masjid ya maka ini hukumnya diharamkan baik bagi orang yang junub ataupun wanita had berdiam diri di dalam masjid baik kalau yang junub dalilnya lebih kuat dalilnya Al-Quran ya dalilnya Al-Quran dalam surat Anissa ayat 43 ya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wala junuban illa ambiri sabihilin dan kecuali junub wala junub dan tidak pula orang yang junub kecuali dia hanya lewat lewat saja ya disitu membicarakan tentang masalah masalah solat latak robu solat wa antum sukaroh hatta latak robu solat wa antum sukaroh hatta ta'ala mu matakuluna wala junuban illa abiri sabihilin hatta taqtasilu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dan janganlah kalian dekati solat ketika kalian mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian mencapai dan janganlah juga bagi orang yang junub kecuali hanya lewat saja maksudnya lewat disini lewat masjid bukan lewat solat karena gak mungkin gak bisa terbayangkan orang lewat solat dimana orang lewat harus lewat satu tempat maksudnya tempat solat maksudnya jangan lewat masjid ketika apa junub hatta ta'ala tasilu sampai kalian mandi maka orang yang junub tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid dan hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat misalkan apa dalam kondisi darurat kalau dia keluar masjid untuk bersuci misalkan bahaya bagi nyawanya bahaya bagi nyawanya atau bahaya bagi hartanya maka boleh dia berdiam dulu sebentar di masjid ini atau misalkan secara asal dia gak bisa keluar dari masjid karena mungkin dia tidur di masjid kemudian mimpi junub ketika mau keluar pintunya kancingan kafe maka dia gak bisa keluar maka disini dimaafkan salah sekarang darurat ya itu bagi orang yang junub dan mempengar kuat ayat tadi adalah hadif ini juga inilah wahilul masjid liha'id wala junub yang kedua adalah bagi wanita haid ini juga diharamkan untuk berdiam diri di masjid diharamkan untuk berdiam diri di masjid dalinya apa? dalinya yang pertama adalah kias kepada ayat kalau orang junub yang mana dia hadif besar dilarang Allah untuk berada di dalam masjid kecuali lewat saja maka wanita haid lebih utama wanita haid lebih utama dalam artian lebih utama untuk dilarang ya kenapa? karena yang pertama wanita haid itu dia hadif besar yang kedua wanita haid itu mengeluarkan najis maka pelarangannya harusnya lebih daripada orang yang junub yang junub dia hadif tapi gak mengeluarkan najis air mani dalam pendapatnya yang sahih dia bukan najis air mani sedangkan wanita haid dia keluarkan najis maka dia terkumpul padanya dua sifat yaitu hadif besar dan najis maka lebih dilarang untuk mendekati dalil yang kedua wanita haid tidak boleh berada dalam masjid adalah hadis Sayyidah Isyah yang diperintahkan Nabi SAW untuk mengambil sajadahnya Nabi ya kemudian Sayyidah Isyah berkata kepada Nabi wahai Nabi suhunya saya haid hadisnya dirawatkan dalam suhaya haid saya bukhari muslim maka Nabi mengatakan suhunya haidmu tidak berada di tanganmu maka disitu pemahaman yang didapat bahwasannya Sayyidah Isyah mempertanyakan boleh tak saya masuk masjid sedangkan saya had berarti itu apa yang difahami para sahabat memang wanita had tidak selayaknya berada dalam masjid dan itu adalah pendapat jumhur dari para ulama wanita had tidak boleh berada dalam masjid dan salah satu dalil yang menguatkan juga adalah hadis ini inilah wahilul masjid alih haidin wala junubin jadi hadis ini menjadi dalil kesekian bukan dalil utama bukan dalil utama kenapa karena hadis ini pun ada beberapa ulama yang mendaifkan nah kalau misalkan dalilnya kita cuma ini saja berarti wanita had boleh di dalam masjid enggak ini dalil kesekian bukan dalil utama dalilnya banyak ya meskipun hadis ini memang sahih juga kesahian oleh Ibn Huzaimah Ibn Huzaimah salah seorang ulama alih hatis ya terdaul jadi dirawatkan juga oleh Imam Amdawud dan Imam Amdawud meniamkan hadis ini baik jadi itu untuk wanita had tidak boleh berdiam diri baik kemudian bagaimana solusinya kalau misalkan mau belajar ya suruh di luar masjid misalkan pengajian ya suruh di luar masjid bukan di dalam masjid karena masjid tidak untuk wanita yang hadis tidak untuk wanita yang hadis baik kemudian itu berdiam diri bagaimana kalau lewat kalau lewat kalau lewat jelas kalau hukumnya lewat ini kalau untuk yang jenuh lagi-lagi jenuh maka boleh dengan syarat hanya lewat lewat dalam artian misalkan dari satu pintu keluar pintu lain atau dari satu pintu dia butuh ada satu hajatnya kemudian langsung keluar boleh untuk wanita had diperbolehkan dengan syarat dia yakin aman darahnya tidak sampai keluar kalau dia tahu bahwa senyata tonton golibnya atau perasaan kekuatnya darahnya takut misalkan pas baru-baru head banter-banternya misalkan khawatir bocor maka haram hukumnya sama seperti dia sama seperti berdua kemudian hadis berikutnya 106 berikutnya 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 hadis berikutnya hadis berikutnya hadis 106 bahwa rasulullah dan juga rasulullah s.a.w. min inain wahidin dari satu wadah yang sama maksudnya bagai siji atau tongi siji untuk apa untuk mandi dan saling mengambil tahtalifu bergantian aidina tangan kami dalam wadah tersebut maksudnya gantian ngambil airnya mungkin wadahnya kecil mungkin dua tangan atau dua gayung bisa masuk nggak bisa jadi wadahnya kecil maka bergantian kalau nabi yang ngambil air maka Sayyid Aisyah nggak ngambil kalau Sayyid Aisyah ngambil nabi nggak ngambil min al janabati dari junub maksudnya disini akta silu min al janabah dari junub jadi mandi karena apa mandi junub mutafakun alih hadis rawat bukhari dan muslim maka hadis yang dengan lafad dari rawat bukhari dan muslim ini memberikan pelajaran memberikan faydah apa faydahnya yaitu diperbolehkan laki-laki dan perempuan disini pasangan suami istri untuk mandi wajib dari wadah air yang sama dari wadah air yang sama diperbolehkan baik kemudian disini ada tambahan ini ada faydah parunati wazada ibnu hibban dan ibnu hibban menambai lafad tambahan lafad watal taki dan bertemu aidina tangan kami dan bertemu tangan kami maksudnya apa ya jendingnya panggung sempit kemudian ngambil air gantian pasti apasen persentuhan ya maka disini tentu saja ada perasaan kekuatnya perasaan kekuatnya perasaan kekuatnya kita mengetahui bahwasanya disitu persentuhannya antara kulit dengan kulit maka tentu saja ketika kulit dengan kulit disitu hadah kecil maka disini dengan tambahan dari wadah ibn hibban ada tambahan faydah apa faydahnya bahwasanya hadah kecil tidak membatalkan mandi tidak membatalkan apa mandi maka kalau misal kalau misal taruhlah orang di tengah-tengah mandi misalkan kemudian belum selesai mandinya kemudian dia kencing dia kencing apakah dia harus mengulangi yang sudah diguyur tadi sebelum kencing karena dianggap sudah batal ataukah dia hanya tinggal melanjutkan bagian yang belum naik maka kita jawab dia tinggal melanjutkan saja kenapa karena hadah kecil tidak membatalkan mandi wajib hadah kecil tidak membatalkan kalau misalkan hadah kecil membatalkan sudah wajib kalau nabi disini mandi kemudian demok terus maka melangi terus gak mari-mari gak mari-mari maka hadah kecil tidak membatalkan mandi besar hadah kecil tidak membatalkan mandi besar darinya apa? darinya adalah riwayat dari ribunah iban dalam praktek kasusnya nanti seperti itu tadi kalau misalkan pas tengah-tengah mandi misalkan kencing lanjut saja atau tengah-tengah mandi ngentut misalkan lanjut saja ini yang terakhir dalam bab ini 107 jana batan ada junubnya jana batan jana batan jana batan itu jadi isimnya inna tapi dia di akhir jana batan status junub faksilu maka apa nih? cicilah faksilu maka guyurlah asya'ara rambut wa'anku dan bersihkan al-basharah kulit rahu abu daud riwayat abu daud wa tirmidhiu dan tirmidhiu wa ta'afah wa ta'afahu dan mendaikannya wali ahmad mendaik ahmad an'ayisata rada rada nomor rada ro'i dan ro'in yang terimu di bawah setiap satu hulai rambut sya'roh itu satu hulai sya'roh tak disini menunjukkan satuan bakorun sapi bakorotun satu sapi atau bisa maknanya sapi petina tapi bisa juga maknanya satu sapi kita mengatakan misalkan mauzun pisang, mauzatun satu pisang jadi disini sya'roh rambut secara umum sya'roh tun, satu hulai rambut boleh mengatakan di bawah setiap hulai rambut jana batan ada status junub balsilu al sya'roh, maka cucilah rambut, waanku atau guyurlah rambut waanku al basara dan bersihkanlah kulit rawahu abu dawud wa tirmili wa ta'afahu hadis diratkan imam daud dan juga imam tirmili dan keduanya mentaifkan wali ahmad an aisyah dalam tambah dalam riwetnya lain diratkan imam ahmad dari syaita aisyah rada allahu ta'ala anha nahwuhu yang semisal hadis ini wafihi dan di dalam hadisnya syaita aisyah rawin majuhulun ada seorang perawi yang majuhul dia tidak ditahui maka hadis ini membahas satu pembahasan bahwasannya apa namanya tentang masalah haruskah air itu masuk ke sela-sela rambut sela-sela rambut maka disini hadis ini menjadi dalil hadis ini menjadi salah satu dalil bahwasannya diwajibkan ketika mandi untuk menyampaikan air sampai ke bawah rambut atau kulit kepala dan hukumnya wajib dan hukumnya apa wajib salah satu dalilnya adalah hadis ini namun sayangnya hadis ini bu'aif hadis ini bu'aif dituaskan oleh para ulama oleh oleh karanya sebagian ulama seperti seperti apa namanya seperti memahmat dalam masalah menguraikan rambut menguraikan rambut beliau berpendapat tidak wajib karena secara asal tidak wajib air itu sampai masuk ke ke dalam rambut yang bawah sampai ke kulit kepala maka wanita dia pakai kepangan atau apa dia tidak wajib untuk menguraikan bahkan kalau misalkan air itu tidak bisa masuk sampai ke dalam itu menurut dan beliau berpendapatkan karena hadisnya apa itu hadis bahwasannya harus kena sampai ke bawah bawah rambut itu hadisnya apa itu kemudian pendapat yang mengatakan memang harus kena sampai ke bawah bawah rambut itu apa hadis ini ada riwayat yang lain dari sahabat ali rambut dalam hadis yang dirawatkan oleh imam abu Dawud dari sahabat ali dan juga imam ibn Majah dalam kitab sunannya bahwasannya sahabat ali menyampaikan mantaroka atau nabi s.a.w. menyampaikan mantaroka siapa yang meninggalkan satu tempat atau satu le rambut dari junubnya tidak tercirami maksudnya maka akan dilakukan padanya seperti ini dan seperti ini di neraka nanti kemudian sahabat ali mengatakan oleh karanya saya itu menggundul rambut kepala saya kata sahabat ali dan hadisnya ini dilakukan oleh imam abu Dawud kemudian ibn Majah nambai ucapannya sahabat ali dan imam abu Dawud dalam kitab sunannya beliau mendiamkan tidak mengomentnya ketika meratakan hadis ini itu memberikan isyarat bahwasanya hadis ini bisa menjadi apa hujah atau dalil maka kembali ke faedah hadis ini bahwasanya wajib yang wajib dalam mandi junub adalah harus meratakan air ke seluruh bagian tubuh baik kulit ataupun rambut seluruh rambut seluruh apa seluruh rambut dan sebenarnya dalil utama bukan cuma ini dalil utama adalah hadis nabi yang diatakan dalam sahibu khairan muslim bahwasanya ada seorang sahabat yang wuduk kemudian dia tidak membasuh tumitnya seukuran satu dirham kemudian nabi menyampaikan telaga tumit tumit yang berada di neraka kemudian nabi menyuruh untuk mengulangi wudunya karena dia belum sah itu menunjukkan apa menunjukkan anggota yang wajib dibasuh saat bersuci itu harus terkena seluruh bagiannya baik itu kulit ataupun rambut maka wudu kaki atau tumit termasuk bagian yang wajib kalau orang junuk mana yang wajib seluruhnya maka rambut ini juga bagian dari yang wajib maka harus kena junuk maka dalilnya adalah kias terhadap kutu itu dalil utama tapi apakah harus yakin kemarin kita sudah sampaikan gak harus yakin yang penting sudah perang sangka sudah makanya dalam hadis maimunah atau syaita isya menyampaikan ketika nabi mengira sudah membasai seluruhnya maka nabi kemudian satu pelajaran lagi baedah bahannya hadis ini memberikan baedah dan bersihkan kulitmu maka sinyata baedah wajibnya menghilangkan sesuatu dari kulit yang bisa menghalangi air menyentuh kulit wajibnya menghilangkan sesuatu dari kulit yang bisa menghalangi air menyentuh kulit contohnya apa misalkan kemarin kita contohkan ya mungkin kayak tipek sing jikandle ataupun cat ya itu pun yang semisalnya kecuali kalau darurat ya misalkan misalkan ini lim lim malteco malteco itu gak bisa kan kalau misalkan dia pernah banyak dia mungkin dikerik bisa ya kalau misalkan dikerik bisa gak masalah tapi kalau dikerik terus dia gak bisa hilang kecuali harus kulitnya kena maka dimaafkan kenapa karena gak boleh menyakiti karena itu suatu hal yang harus dijaga ya tubuh manusia gak boleh sakit maka dimaafkan disini yang keedahnya darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang demikian Allah wa ta'ala alam wa salli wa barik wa ala alihi wa sahabihi wa jama'in Allah wa ta'ala alam